Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terimakasih aja yang membalas mahal doang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi itu agak nunggu karena biasanya yang Assalamualaikum Iya Aku kaget loh Kok diambil Andovi sekarang Kayaknya Andovi mau cari muka sama Pak Mahfud Iya Andovi nih kalo udah menteri mulai cari muka nih Andovi Betul Jadi selamat siang Selamat datang kembali ke acara paling hits di Indonesia We can proclaim Musyawara Apa kabar musyarakat semua di rumah Baik Thank you Ajem Halo para mush-mush Ini kita akan ini nih Akan pura-pura gak surprise tiba-tiba ada Pak Mahfud disini Ini tongkrongan biasanya tambahan Tapi untuk pertama kalinya Musyawara kedatangan bintang tamu Dan kita tuh gak hold back ya Our first special guest Iya Jadi langsung saja Kak Jo Langsung aja Tapi untuk pertama kalinya ya Kedatangan menteri ya Dan acaranya juga memang yang pertama kali ini Jadi Pak biasanya musyawara tuh cuma kami bertiga Oh gitu Gak pernah ada teman lain Oh gitu Ini Pak Mahfud dalam hal ini bukan senoge menteri sebagai teman ngobrol ya kan Pak Ya ngobrol lah yuk Jadi kita ada isu kita suka obrolin aja bareng pendapat kita apa aja Ya kan Tapi ya kalo pendapat menko pasti seru dong Pak Mahfud tuh pendapatnya selalu seru sih Iya selalu Selalu viral Ya kan Pak Sama kayak yang lagi viral sekarang tentang Coldplay Iya Bapak ngikutin gak Pak? Iya Coldplay Iya ngikutin aja Ngikutin sebagai berita Tetapi sebagai apa namanya karya musyik dan grup musyik itu saya tidak mengikuti terlalu dalam Ngikutin sebagai berita bahwa grup ini akan ke Indonesia Saya sudah ke Australia ke Malaysia dan ke mana-mana gitu Saya ngikutin berita itu Itu heboh banget sih Pak Terus sama di kalangan netizen dan di kalangan anak-anak muda tuh Coldplay datang tuh wah heboh banget Iya Ya gak apa-apa kan anak-anak muda punya kesenangannya sendiri gitu Tapi Pak Mahfud saya jadi kepo Pak Mahfud terakhir kali nonton konser konser apa ya di Indonesia gitu Jarang sekali Tapi pernah nonton konser Iya pernah lah diundang gitu ya sebagai tamu kehormatan nonton gitu Ya beberapa kali juga tapi yang datangnya bukan sebagai hobi Sebagai fans gitu Iya Jadi Pak Mahfud pernah war gitu ya Pak Mahfud kalo diundang tuh datangnya naik ke panggung Iya Maksud Pak Mahfud gak ngefans ada band gitu kan Ada band yang ngefans banget Kita namanya tiket war Dimana kita semua berperang untuk mendapatkan tiket Nah saya kan berperang ya Ini main popol hukum Hati-hati loh Oh Malah relatif Malah relatif Tapi di Indonesia juga ada yang hot tuh Mbak Nana tentang Coldplay kan Ada sekelompok masyarakat Hati-hati Itu saya baca juga Sekelompok masyarakat yang menolak gitu ya Iya Pak Yang kecil sih sebetulnya Itu biasa-biasa sejak dulu ada apa gitu ditolak Semuanya Apa katanya Harap gitu Ini kan hiburan gak apa-apa sih kalo menurut saya Ya nonton aja kalo mau nonton anak-anak muda gak usah takut Dan saya kira aparat keamanan juga Saya siapkan kalo ada yang Nah itu berarti jaminan dari main popol hukum Bahwa konser ini insya Allah berjalan lancar Penolakan-penolakan Tidak ada larangan hukum Itu malah apa Termasuk layanan kepada hobi anak-anak muda kita Yang penting tidak melanggar hukum Dan biasanya ya kalo di dalam Apa namanya Hobi-hobi sepertikan Kan selalu ada pesan ya Kegiatannya sendiri Mengandung pesan apa Tinggal ambil aja manfaatnya Kadangkala Lirik-lirik lagunya pun Kadangkala mengandung pesan Yang bisa ditolak Bisa dilukung kan gitu tuh Makanya dulu saya pernah Baca Apa syairnya Apa itu Khalil Gibran Khalil Gibran tuh Ini abah Nah ini Yang dulunya itu Berikan kepada saya Suruling gitu Itu dalam bahasa Arab sih Gini artinya Berikan kepada saya Suruling dan mari kita bernyanyi Karena Karena di dalam setiap lagu itu Pasti ada pesan Kesidupan Jadi kalo dengar lagu apapun Pasti ada pesannya itu Bisa pesan jelek Bisa pesan baik Tinggal kita nyaring aja Dan anehnya lagi Dan di dalam setiap Apa namanya Tiupan seruling itu Apa Apa Wah ini Itu selalu abadi Lagu-lagu itu selalu ada Meskipun yang menyanyikannya Itu sudah mati Nah itu kan Nah oleh sebab itu Anda nonton ini Silahkan aja Pasti ada pesan Yang bisa ambil Selalu pak Selalu ada pesan Konsernya sendiri tuh Mengusung Soal lingkungan pak Sustainability Jadi mereka memastikan Sesedikit mungkin Ada Carbon emission Kemudian setiap Tiket yang dijual Itu akan dikonversi Jadi satu pohon Jadi ada banyak banget pesan-pesan Bagus kan Lingkungan bagus Bagus dong Gitu pak Banyak Jadi mereka larang Bapak Lanjut aja pak Pesan sosial Pesan spiritual Pesan macam-macam kan Bisa saudara ambil Udah pas lah kita pasang Coldplay Oh iya Pesannya pak Waduh Salah satu album mereka Iya Jadi Bapak nonton lah Saya anjurkan Yang masih dapat tiket Dan ingin dapat Ya cari Itu dia Artinya gak ada larangan nonton Betul Jadi semoga para musyarakat Yang mau tiket war Good luck Semoga dapet tiketnya Semoga saya juga dapet tiket Please Didoain pak mafut Iya Atau mungkin ada link-link dalam Tapi iya menurutku Kalau tadi balik ke itu ya Harga mahal Itu kan relatif ya Tergantung Ada yang orang anggap mahal Ada yang gak anggap mahal Cuma Kayaknya kalau pejabat-pejabat Mungkin nganggepnya mahal atau murah Seluruh mahal Buat pejabat harusnya mahal Kalau kita lihat gaji pejabat ya Seharusnya tiket 11 juta itu mahal Yang 11 juta Bentar kan pak mafut Tergantung Pak mafut gajinya berapa Mawa Ya kan pak gaji menku gak apa sih Berapa Itu satu tiket berarti 15% dari gaji saya Dari gaji keseluruhan setiap Oh plus tunjangan gitu-gitu Itu sudah plus Kalau gajinya sendiri Menteri itu kecil Berapa? 18 juta Berarti cuma 2-3 tiket Coldplay ya? Iya Tapi kan itu ada tunjangan Kalau yang 800 ribu banyak Tunjangan ini Sampai kira-kira Ya 100 110 gitu Tapi itu udah dipakai Ada jatahnya Semua Karena keperluan-keperluan rumah Di daerah rumah di sini Sebagainya pegawai rumah Sebagainya Masih keluar dari situ semua kan Terus terang kalau Saya mau jujur Jadi Menteri ini Kalau dilihat dari segi gaji Pendapatan saya turun Dibandingkan Taruh lah kalau saya cuma Gaji 100 juta 110 juta gitu ya Saya dulu kerja di Ketika belum jadi Menteri Saya menjadi konsultan hukum Sebuah perusahaan Dan tidak usah kerja Menjadi penasihat hukum Dicantumkan di nomor atas Dikasih mobil Camry Terbaru Kemudian gajinya 85 juta Bersih Pergi kemana-mana Kasih tiket Menteri Enggak segitu Tetapi Pengabdian Saya lebih konkret Menjadi Menteri ini Terutama untuk Pembangunan hukum Politik Demokrasi Maka Ya sudah enggak apa-apa Kan Gaji saya sebagai guru besar Juga kan berhenti Karena saya jadi Menteri Kan tidak boleh Nerima gaji dobel Turun sebenarnya Emang ada yang nerima gaji dobel Pak? Gimana? Enggak Banyak kan ada Kalau ada jadi dirjen Gajinya udah gede Lalu Komisaris 1 miliar lebih Dapetnya Menteri Enggak ada Enggak boleh Tidak boleh Tidak boleh Berarti Pak Kalau gaji segitu Memang gak bisa beli barang-barang bermerek ya? Saya? Ya seumpamapun Pengen Seumpamapun bisa beli gitu Dengan uang itu dikumpulkan Saya tidak begitu suka sih barang-barang bermerek Kan sama aja Kamu punya baju harganya 15 juta Sama Ini gak 15 juta Pak Misalnya Misalnya Bapak ini berapa ya? Misalnya 15 juta Saya 150 ribu gitu Kalau di foto gitu kan sama aja Enggak tahu Wah ini berapa sih Pak harga outfit Bapak? Wih Berapa harga outfit lo? Yang mahal tuh pinnya Coba Pak Mahfud tadi ada pin Kalau dibuka jaketnya Ada pin Wah Kalau ini gak ternilai Ini gak bisa dibeli Ini meskipun gajinya kecil Tapi ininya besar Bintang 4 Belum di jawab Pak Mahfud Berapa harga outfitnya Pak? Jadi dari jaket sampai sepatu Harganya berapa Pak? Boleh gak Pak? Itu tren anak muda mereka ke orang-orang Berapa harga outfit lo? Kita mau tahu Berapa harga outfit Pak Mahfud Ini 350 ribu Jaket Bagus loh Bagus Bagus Ini merek dalam negeri berarti Pak? Dalam negeri aja Terus Ini sepatu gak tahu Dikasih anak saya datang Gak tahu Pak Saya biasanya kalau sepatu Ini merek apa ya Pak sepatu? Gak tahu Oh kickers Oke Ya kira sejuta lah ya Iya Saya gak tahu Saya gak tahu Oh sketchers 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 Nyaman sih itu Nyaman sih Jadi saya ke istana juga pakai gini Gitu Gue apa gak pakai cincincin Cincin apa gitu Pak? Batu-batu Cincin Jam tuh saya Buahnya Berjabat tangan saya Gucci aja Oh Gucci yang nurahan Kecamatan Kalau kecamatan ini tentara nih Yang membuatkan Kantor Bapak harus pakai yang kayak gini Gitu Saya gak tahu harganya berapa Tetapi Kantor membuatkan Lalu saya bilang Itu kalau untuk keperluan pribadi Saya harus pakai uang pribadi saya Setitip uang di kantor Kepala Biro Umum T Ini setitip uang Kalau ada keperluan pribadi saya Keluarga saya Ambil dari sini Kalau kamu Ambilkan keperluan saya Ngambilkan di kantor Berarti saya melanggar aturan Saya ganti Kamu yang saya ganti Bukan uang yang saya ganti Waduh Jadi kalau memang keperluan saya Ambil dong uang saya Saya ngitip uang Agar dia tidak malu nagih kan Misalnya saya perlu apa Saya beli kan Dia bayar Kan nagihnya malu ke saya Jadi sebelum dia bayar Setiap bulan saya kasih uang nih Kamu pegang uang saya Catat keperluan pribadi saya apa Nah kalau yang kantor Ya saya dibayari dong Kan ada aturannya Tapi yang pribadi itu kan sering juga ya Muncul Di tengah perjalanan Kok saya ingin Pada orang Jual batik gitu Orang nahwari kan saya harus beli Saya ambil Pakai Uang saya Misalnya saya datang ke daerah Karena ada pameran daerah tuh Kerajinan daerah Masa menteri tidak beli gitu Saya ambil Pakai uang saya aja gitu Itu kan uang-uang kecil aja Kerajinan tangan gitu kan Ya bang saya gitu-gitu Kalau Saya agak hati-hati Agak hati-hati Saya tidak Saya tidak nolak pendapatan besar Tapi halal gitu Tapi Setuju Setuju Iya Asal halal Setuju Tapi bahwa kemudian itu ditampilkan Karena kan kita kan melihat ramai nih pak Sekarang Sampai kemudian di twitter netizen Menjadi semacam polisi Mana yang Gaya berpakaiannya dan gaya hidupnya Tidak sesuai dengan perolehan yang Seharusnya dia dapatkan Dengan pekerjaannya Itu kemudian menjadi tanda tanya Kan banyak tuh pak sekarang seperti itu Banyak Dan itu di undang-undang sebenarnya menjadi perhatian khusus Oke Kalau di undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi Itu pendapatan yang tidak sesuai dengan profil Bisa saja dianggap itu korupsi Di undang-undang tindak pidana pencucian uang Bisa saja Itu sebagai Orang mencuci uang ke dia Gitu Bisa Itu ada Di undang-undang tindak pidana pencucian uang Apa tindak pidana Menyamarkan uang yang haram menjadi halal Iya Kamu nerima suap 50 miliar Datang ke Singapur Ditukar dolar Singapur lalu pulang Kamu katakan Saya menang judi di Singapur Hanya bawa uang sejuta Tapi pulangnya bawa sekian Karena saya berjudi beruntung Itu namanya pencucian uang Karena bungu bayang kotor menjadi bersih dengan cara begitu itu Iya Sama Dengan Ya itu tadi Gaji Najwa lah dulu Najwa taruh lah Gajinya seumpama sebulan berapa sih? 150 juta Amin Kalau 5 tahun berapa tuh? Kira-kira 9 miliar Sesudah 5 tahun kok Kekayaannya 15 miliar Nah yang 6 miliar tuh Diduga pencucian uang Harus diperiksa Harus diperiksa Undang-undang Sekarang Illicit enrichment itu pak ya Iya Jadi ketika kemudian tidak sesuai gitu Diduga Sudah undang-undang sekarang? Undang-undang pencucian uang udah ada? Kalau undang-undang pencucian uang sudah ada Iya Tapi sudah banyak laporan seperti itu Tapi kadang-kala tidak di follow up Nah sekarang saya katakan Biar undang-undang dan gunanya periksa sekarang Orang yang kekayaannya berlebih Terutama kalau ditampilkan dengan apa istilah anak moda sekarang flexing Gini-gini Teriksa Menurut Pak Mahfud kenapa ya pejabat gak malu flexing pak? Gak tau ya, gak tau malu aja Oh Soalnya sekarang tuh kayak kebalik-balik Jadi kalau misalnya ada orang kaya Terus kemudian orang bilang eh pejabat Oh pejabat Padahal kan seharusnya orang kaya terus pejabat Hah pejabat kan harusnya pejabat gak gitu Tapi sekarang gak sebalik gitu Seolah-olah wajar pejabat seperti itu Padahal kan tuh justru sangat tidak wajar gitu kan pak Iya Iya itulah masih Meskipun sebenarnya Lebih banyak pejabat yang biasa-biasa saja Yang suka tampil wah Hedones itu sebenarnya sedikit Apalagi zaman sekarang ya bisa jadi viral kan Dan mudah ketahuan juga Kalau zaman sekarang masih berani melakukan itu Ya tapi menurut saya Tergantungannya ya moralnya Setiap orang kan punya nilai-nilai moral yang dianutnya sendiri gitu Enak gak sih dia hidup hedonis di tengah-tengah masyarakat yang susah gitu kan Tapi kayak gak berhenti-berhenti gitu pak Soalnya kayak di twitter Ini dibongkar satu Terus rakyat rame 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 Dibongkar lagi Rame bongkar lagi Ini kayak gak beres-beres kayaknya Memang Gak belajar-belajar gitu Kayak satu dibongkar terus semuanya kayak Oh yaudah deh kita benerin diri yuk Penyelesaiannya memang harus sistemik Tetapi anda tidak bisa ngeritik Anda kok baru bertindak kalau Rame rame Kalau sudah viral gitu Saya ingin katakan satu hal Karena pertanyaan itu banyak ke saya Ya Pak Mahfud, Pak Mahfud ini kok Baru melakukan tindakan kalau sudah viral baru bertindak Enggak juga gitu Yang viral itu saya tindak rakyat menjadi tahu karena dia viral Yang tidak viral kan saya tindak juga Itu satu Yang kedua Sesuatu kasus di Indonesia itu Yang ditangani oleh aparat keamanan Oleh polisi misalnya Polisi itu punya lebih dari 4.000 satkar Satuan kerja sampai ke tingkat desa Itu ada semua Dan setiap hari menyelesaikan masalah Tapi kasus yang viral itu mungkin seminggu satu Dari ribuan kasus setiap harinya Sehingga sebenarnya secara umum ya selesai Yang biasa-biasa Nah yang viral ini yang kita hantam Kok sampai viral ini berarti keterlaluan Sehingga Menko Polhukamnya ikut turun tangan Kan gitu Karena sebenarnya masyarakat Indonesia ini ya Kalau saya pernah mendengar dari Jeffrey Winters Itu katakan Indonesia itu bagus Masyarakatnya damai, korupsi tidak banyak Pelanggaran tidak banyak Yang banyak itu kan di kota-kota Anda punya desa berapa 600.000 desa lebih itu Damai-damai aja itu Berarti masyarakat Anda ini baik gitu Katanya masyarakat kita Kalau iya yang korupsi itu kan di kota-kota Pejabat-pejabat Tapi akhirnya juga nunjukin kepala desa juga banyak yang korupsi Iya ada Bisa Anda tunjukkan kepala desa yang korupsi mungkin ada 5 ribuan gitu ya Terlalu banyak 500 juga terlalu banyak Tapi kepala desa Tapi bahwa iya yang paling rentan sekarang melakukan korupsi Juga di tingkat bawah pun Kepala desa itu jumlahnya 640.000 640.000 ke mana? Desa 640.000 desa itu 5 tahun lalu sekarang mungkin udah tambah lagi Kan sering terjadi pemekaran Artinya ya yang kasus itu tidak Saya tidak akan mengatakan itu tidak perlu diperhatikan Tetapi kita proporsional saja gitu Bahwa kalau yang viral kok baru viral ditindak ya Karena viral ya ditindak kalau tidak viral saya kan tidak tahu Iya kan? Dari mana saya tahu kalau tidak viral saya mau bertindak Lalu yang ketiga ada yang mengatakan gini lho Pak Mahfud tuh apa sih? Oh jabat kok main medsos saja gitu Lho Saya bilang Kapolri saja itu Pak Listio Sigit memerintahkan seluruh anak buatnya Supaya aktif di medsos Dan membuka akun agar bisa menerima laporan Masa Semenkopol Hukam tidak Sambil memata-matai mungkin Pak Ya bisa enggak Pak Menerima laporan dan memata-matai netizen Iya Menerima laporan, merespon laporan masyarakat gitu kan Saya pun begitu Lebih langsung ya Lebih instan lah ke masyarakat Tidak formalitas sebelaka Tapi saya tahu betul apa yang dikatakan oleh masyarakat Dan saya bisa membuat pantulan Kalau saya bilang terhadap kasus ini kan Mantulnya kemudian ke pejabat yang terkait kan Seperti Rafael Alun apa itu siapa coba Kamu tahu enggak Rafael Alun itu bahwa dia melakukan pencucian Enggak ada Itu ketika anaknya mengenai orang Saya tanya ke PPATK Itu orang pejabat hanya eselon 3 kok bisa begitu Kayak dari mana Apa Keuangannya bener tuh gitu Lalu PPATK kirim surat Pak ini sejak tahun 2012 sudah saya laporkan Melakukan Diduga melakukan TPPU Saya buka mana suratnya Saya suruh buka lagi Lalu ketemulah bahwa Kekayaan dia tuh ratusan miliar Dan sekarang juga udah masuk ke Itu Nah Itu kan karena viral Iya kan Kalau enggak viral mana saya tahu Ada lagi seorang nenek-nenek itu Di mana di bengkul Apa nenek jalan gitu Lalu anak sekolah 5 orang Ditempelin nenek sampai Iya Ada yang tahu Saya viralkan Polisi cari ini Sorenya ketemu Sama Banyak sekali yang dari sayang saya Mengambil manfaat dari Apa namanya Medsos ya Untuk menyelesaikan masalah gitu Sehingga kan semua tidak bisa Menyelesaikan masalah Banyak nih kasus-kasus yang Yang masuk ke saya ini Ada orang bertengkar suaminya Lapor ke saya Bertengkar dengan Semuanya 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 Laporannya sekian Itu masuknya semuanya lewat media sosial Rata-rata pak Lewat WA saya WA saya masuk Pak saya sudah lapor berkali Kalau enggak dibuka Kapan saya sempat bukanya gitu Saya kan Yang viral menjadi perhatian masyarakat Satu-satu Sehingga Kalau ada laporan-laporan begitu Tentu laporkan ke aparat Setempat Yang dekat Dan Kok pol hukum bukan Penegak hukum Koordinator Tetapi yang serius-serius begitu Bisa disampaikan Dan Sebaiknya dengan Surat resmi ke kantor Kalau Saya ketemu di jalan sering loh Ketemu di jalan Pak ini tolong laporan Ya Saya bilang gitu Hilang laporannya Kan tidak mungkin Saya menumpuk laporan segitu Kan ada kantor Sekirikan aja kantor lah Di disposisi Saya beri Saya baca lalu Saya beri petunjuk Ini cara penyelesaiannya Yang menyelesaikan deputi ini 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 gitu Kalau dikasih di jalan Saya ambil aja Apa itu juga pertanda Bahwa memang Ada kebuntuan ya Pak Kebuntuan masyarakat Untuk kemudian Melapor ke Pihak-pihak Yang lebih dekat dengan mereka Atau kadang Kalaupun sudah melapor Tidak ada follow up-nya Iya Jadi karena kebuntu itu Jadi mereka merasa Ya di skip aja Karena yang paling dekat Tidak merespon Langsung aja skip ke yang paling atas Itu yang banyak begitu Ada kebuntuan Dan ada kolusi Di tingkat bawah Gitu ya Oleh sebab itu Hukum itu menurut saya Seharusnya Dihayati Sebagai tuntutan moral Bukan hanya sebagai tuntutan Pasal-pasal gitu ya Yuridis Formal itu untuk apa Formal itu bisa Dimainkan Tapi kalau moral Ini bukan hak saya Saya tidak boleh Saya harus nolong itu Ini sesama warga negara Saya tidak boleh menipu ini Dan seterusnya Belum lagi yang banyak terjadi ini Apa namanya Akte perusahaan Kita punya perusahaan B4 nih Kita tidak tahu Tahu-tahu berulai ke perusahaan Orang lain yang ada di sana Sudah berubah aktanya Di kantor Kumham Misalnya Wah yang main Macem-macem Jadi perkara Untuk menyelesaikannya Nyungap lagi kan Yang satunya Nyungap lebih tinggi Terus begitu Nah ini masih Banyak Yang seperti itu Oleh sebab itu Penyelesaiannya tidak Satu persatu Satu sistemik Menurut saya Yang instrumen hukum Menurut saya Sudah lengkap Kita Coba kau tanya Ke saya Hukum apa yang tidak kita punya Sudah lu punya Perampasan aset belum Pak? Wih Berlancangan Berlancangan Perampasan aset itu Sebenarnya Secara Secara Lingan itu kan Sudah ada di Hukum pidana kan juga Gitu Perampasan aset itu Sekarang terjadi Untuk hukum pidana Yang sudah mempunyai Kekuatan hukum Tetap Kan dirampas kan Nah ini Yang lagi Masuk rancangan sekarang Ini bedanya akan apa Pak? Bedanya sekarang Satu tindak pidana Yang belum Diputus dari pengadilan Asetnya Bidadi rampas Sekarang ini Kan harus nunggu inkrah Belum diputuskan Tidak boleh Nah orangnya lari Ini ada harta Harta dikorupsi Disini Siapa yang mengkorupsi? Orangnya sudah Tidak ada Nunggu orangnya Tertangkap dulu Kan tidak bisa Negara rugi Iya kan? BLBI Ada orang Mengaku punya uang kepada Hutang kepada negara 10 triliun Ini Pak Jaminannya Disimpen Sesudah mau dilelang Ternyata jaminannya palsu Kan tidak boleh dirampas Sebelum ada pengadilan Bahwa ini palsu Sekarang kalau undang-undang ini ada Langsung kita ambil Barang Dalam prosesnya pun Itu sudah bisa Tidak perlu Berkekuatan hukum tetap Boleh Dan sekarang Undang-undang perampasan Aset itu sudah Sudah disampaikan ke DPR Dalam surat Kemarin tanggal 4 Mei Kira-kira butuh Waktu berapa masa sidang ya Pak? Berapa cepat nih kita? Karena kan sudah agak terlambat nih Sudah terlalu lama kan Ini sebetulnya Terkatung-katung RUU ini Pak? Ya mudah-mudahan Satu kali masa sidang Paling lama selesai Karena ada undang-undang itu Yang dibahas 2 hari Juga selesai Seperti undang-undang Perubahan Rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi Itu 2 hari selesai Tinggal ini Tinggal pengesahnya ke paripurna Ini sama juga Karena sebenarnya Undang-undang perampasan Aset ini Rancangannya udah tahunan Ya tahun 2010 Kemudian 2012 Lalu pada jaman Pak Jokowi Sudah diajukan ke DPR Nah wadah waktu itu Ada perbedaan sedikit Ditarik lagi oleh pemerintah Hanya satu pasal Tentang penyimpanan Barang perampasan Nah pada Waktu saya masuk Ke DPR Tahun 2019 Saya masukkan lagi Ke prolegnas Tapi kemudian ditolak Karena ada 2 yang kami ajukan Satu paket nih Satu Rancangan undang-undang perampasan Aset Yang tadi Rumusnya tadi Orang punya kekayaan Gak sesuai profil Ada barang yang Orangnya tidak ada Ada dokumen palsu Yang diberikan Tidak usah Harus nunggu pidana Apa namanya Inkrah Ambil aja Seperti-seperti itu Lalu satunya Undang-undang Tentang Pembatasan Belanja Uang Kartal Artinya Besok Kalau undang-undang ini ada Dovi Gak boleh Berbelanja Misalnya 100 juta Kok bayar kontan Itu harus Dikeluarkan Dari rekening Ini Keluarkan dari rekening Saya nomor sekian Kirim ke Najwa Nomor rekeningnya sekian Untuk membeli ini Sehingga orang korupsi Akan ketahuan Oh ini dari rekening nomor sekian Untuk ini Gitu Karena gak boleh pakai cash lagi Iya Sekarang tuh Banyak sekali proyek Nurunkan uang dari bank Dana negara Lalu dielanian Itu saja gak jelas ke siapa Dibayar cash semua Lalu pakai tanda terima Kuitansi Bisa kuitansinya palsu Macam-macam Sekarang gak Kalau ada undang-undang Pembatasan Belanja uang Kartal Nah waktu itu saya ajukan DPR Gak setuju Ini di tahun 2019 Di 2019 2020 Dapat jawaban saya DPR gak setuju Tapi yang Uperampasan aset Kami setuju Yang Untuk pembatasan belanja Uang Kartal Biar DPR yang buat Jangan inisiatif pemerintah Oke pokoknya dibuat Yang ini buat Nah tapi 2021 Gak masuk Meskipun sudah ada kesepakatan itu 2022 tidak masuk Kedalam prolegnas Baru masuk tahun 2023 ini Setelah rame-rame Pak Mahfud di Komisi 3 Masuk Sekarang jalan Tapi penolakan DPR ketika itu Kan sempat rame dan viral tuh Sangat rame Ketika Ketua Komisi 3 Bambang Pacul mengatakan Wah kalau soal yang penting-penting Seperti ini harus Persetujuan Ketua Umum Terus soal Undang-Undang Kartal Wah ini pasti akan Menyulitkan nih Anggota DPR Politisi dan Pejabat Kalau ada pembatasan ini Jadi Memang rasanya Kalau Pak Mahfud Terlalu optimis tuh Pak Selesai satu masa sidang Dari awal aja udah dibilang Akan susah Saya kenal Bambang Pacul ya Saya menganggapnya itu Bergurau aja waktu itu Artinya ya Berkelakar gitu Tidak serius juga Menurut saya Bukan hanya Ketua Umum Partai juga Saya kira Kepentingan-kepentingan Bisnis Di luar Partai Itu juga Kencang Halangannya Terhadap Rancangan Undang-Undang ini Itu Ya Pebisnis-pebisnis hitam Ya susah Pak Komposisi DPR kan 50 Plus Persen berapa gitu 56 Itu semua bisnismen Jadi udah pasti Kalau ngerancang Undang-Undang Pasti ngarahnya udah Menuju keuntungan dan profit Itu salah satu Temuan Transparansi Internasional Yang mengatakan Kenapa di Indonesia banyak korupsi Karena Pejabat-pejabat publiknya Di DPR Di pemerintah Maupun di Mahkamah Agung Itu terlibat dalam Konflik Of interest Dia punya bisnis Lalu Dilindungi bisnisnya itu Lewat DPR Dilindungi bisnis saudaranya Lewat Mahkamah Agung Lewat pemerintah Itu sebabnya Indeks persepsi Korupsi kita Turun Dari 38 Yang sudah kita usahakan Turun sekarang Menjadi 34 Nah Sesudah diteliti Saya undang lah Apa namanya Penyiginya itu Yang bikin survei itu Ya itu Conflik of interest Conflik of interest Kemudian Apa namanya Komposisi non bisnismen Harus dinaikin tuh Di DPR Atau gimana Pak Mahfud kan jauh dulu sempet Anggota Ya Secara persentase Apakah harus lebih banyak Scholar Akademisi Atau Orang dari lini kerjaan lain lah Di dalam DPR Ya idealnya kan begitu Tapi itu tetap tergantung pada Pertimbangan-pertimbangan internal partai Itulah sebabnya sekarang timbul diskusi Tentang sistem pemilihan Atau terbuka Atau tertutup Karena itu juga Akan mempengaruhi Seberapa besar Bisnis itu Bisnismen itu Berpengaruh Terhadap Masuknya orang Ke Legislatif Gitu Ya kita semuanya masih Dalam serba-serba Usaha lah Kalau sekedar katakan Apa trial and error Juga enggak ya Ya kita berusaha lah Untuk semakin baik Dan semakin baik Kita udah buat sebuah CV Pak Mahfud nih Sebentar kita nih lumayan maju Di musyawarah Pertama Setuju gak dengan fotonya dulu? Enggak tadi kan kemarin lagi Ngebahas sejarah Pak Mahfud ya Kita juga Kita ingin merangkum Enggak ini maksudnya Bikin CV tuh biasanya orang bikin CV Untuk lamar kerja Kak Jo Iya Ini untuk apa nih CV Pak Mahfud? Iya supaya papaku jadi wapres Aduh Aduh Kak Jo nih Mak maafin Genset tuh sat-set Genset tuh sat-set Nggak usah lama-lama ngomong muter-muter Sat-set Nah Orang tuh kan kalo mau Melamar kerja ya Harus ada CV Kita buatin CV Pak Mahfud nih Saya terinspirasi di Instagram Ada yang bikin CV-CV banyak orang Seperti? Ya Seperti yang lain lah Nah Ini bener gak Pak Mahfud? Iya Pendidikan sastra Arab UGM S1 Iya Bener kan? Tata negara UII S1 S2 MU politik UGM Iya S3 hukum tata negara UGM Guru besar politik hukum Iya betul Pendidikannya itu Karir politik nih yang tadi kita bahas Menteri Pertahanan 1 tahun Apa? Abis itu Menteri Kakiman Abis Menteri Kakiman terus Gus Dur jatuh Iya Diganti Diganti Oke Wakil Ketua Dewan Tanfits PKB Iya 2002-2005 Anggota DPR Iya Komisi 3 Komisi 3 Komisi 3 4 tahun tuh ya Iya 4 tahun Abis itu Komisi 1 juga sempat? Iya sempat Itu kan pindah-pindah aja satu periode pemilihan kan Oke Tapi dipindah Abis itu Ketua MK? Iya Ketua MK 2008-2013 Ketua Dewan Pertahanan Kenapa dipindah pak? Lebih cocok atau dibuang atau? Biasanya Biasanya itu Kayak Kayaknya lebih cocok di satu deh Kayaknya di 3 terlalu berisik Oh enggak gini gini Dulu saya dicalonkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Yang memilih Hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah Komisi 3 Oleh sebab itu agar saya tidak Agar saya tidak ikut memilih, ikut mempengaruhi Saya minta dipindah ke Komisi 1 Saya tidak ikut-ikut Ketika Komisi 3 memilih Hakim Konstitusi Saya sudah tidak disitu Kalau melihat CV ini Pak Mahko tuh menarik Karena bisa dibilang salah satu Aku enggak tahu beberapa orang lain ya Yang ikut ke 3 terias politika sistem kita kan Eksekutif, Judikatif, Legislatif Mana yang paling suka, mana yang paling dibenci Sama aja Tetapi paling asik Ketika saya menjadi Ketua MK Karena eksperimen saya untuk menegakkan hukum Berdasar kebebasan penuh Itu ada di saya Kan saya tidak harus lapor kepada siapa-siapa Tetapi kalau menjadi Menteri Etikanya dan aturannya Tentu kan harus lapor ke Presiden Kalau ngambil tindakan-tindakan yang tidak rutin Tindakan yang tidak reguler Tindakan khusus kan harus lapor Saya mau lakukan ini Boleh enggak Kalau HGMMK enggak Pikir sendiri Debat Putus Nah itu Ketua MK sampai 2013 Ya 5 tahun Laptis itu Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta 2014 Ya kalau itu 2 bulan aja 2 bulan? Masa lama-lama itu ya? Masa akan banyak Makanya gak menang Oke lanjut Jadi Cuma 2 bulan aja Oh benar Kalau lebih lama bisa menang Kalau lebih lama mungkin benar Ya Pak Mahko cuma 2 bulan doang Saya cuma mau cekan CV Lanjut Anda V Dewan Pengarah BPP Ya setahun Sekarang Menkopol Hukam Ya Dan katanya apakah bener Menkopol Hukam pertama yang dari sipil Ini bener gak? Ini saya baca Bener bener Yang pertama kali ini bukan Seharusnya jenderal atau apa Semuanya mulai pertama Jenderal Panggabean Terus berjalan semua Jenderal Bintang 4 Sampai terakhir Pak Wiranto lagi Pak Wiranto 2 kali itu Jadi saya orang sipil yang pertama Menjadi Menkopol Hukam Menteri Pertahanan juga kan kalau gak salah Pak Iya Enggak kalau Menteri Pertahanan sebelum saya Pak Juwono Pak Juwono sudah sana ya Pak Juwono terus sakit saya yang gantikan Tapi kalau Menkopol Hukam saya yang pertama Dan Yang terlama di eranya Pak Jokowi Pak Jokowi itu punya Menkopol Hukam tempat kan Pertama Pak Tejo Edi Tejo Edi itu gak sampai setahun Lalu Pak Luhut tidak sampai setahun Dan Pak Wiranto 3 tahun Saya 3 setengah tahun sekarang Ya kemungkinan sampai selesai sih Sampai 2024 Berarti kalau CV itu kan harus selalu ada promosi ya Setelah Menkopol Hukam itu apa ya Kak Juw? 24 ke atas apa ya? Pak Mahfud mau apa Pak Mahfud? Jangan dijawab dulu Pak Mahfud Dari kita Dari kita Jadi setelah Menkopol Hukam setelah itu apa ya? Yang pas Gak mungkin turun dong? Gak mungkin Yang waktu itu terjadi Yang hampir terjadi di 19 Mbak Nana Yang hampir terjadi di 19 Kita jadikan di 24 Gitu kan Apa ya? Soalnya udah ngerasain semuanya Kayak orang ngerasain semuanya Soalnya lebih menyeluruh pengetahuannya tentang Indonesia Gitu kan Iya biar aja itu kan Dari musyarakat Dari musyarakat Beda-beda Kalau tahun 2019 Saya kan kencang ya disebut-sebut Sebagai calon WAPRES Bahkan sudah melalui proses ini Waktu itu saya Bersemangat Dan setiap ada Berita bahwa saya masuk ke situ Saya kapitalisasi Agar betul-betul bisa Tapi ternyata tidak jadi Kapitalisasi itu maksudnya dulu? Artinya Ya didatang ya orang Agar dikembangkan Bahwa salon yang cocok Ada tim dulu Pak ya? Ya tim saya ada kecil aja Ada tim untuk mengusahakan Sampai sekarang Iya tapi kecil Soalnya tidak Pake tim yang pake uang Tim saya yang hobi Hobi bikin opini Hobi melobby Hobi bikin apa gitu aja Enggak Enggak pake uang Sampai miliaran-miliaran Pake iklan itu Enggak ada itu Saya enggak pernah bikin iklan Bikin baliho Enggak pernah Gitu aja Kejar Kejar Dari opini Hubungin Najwa Biar wawancara saya kan gitu Nah itu bagian dari usaha Nah itu bagian dari usaha Saya enggak perlu dihubungin Berusaha Langsung Cujur Sekarang saya enggak melakukan itu Kenapa Pak? Ya sudah punya pengalaman itu Jabatan seperti itu tuh Kalau dikejar Terkadang enggak dapat Kalau kita duduk-duduk aja Terkadang dapat Ya itu sudah Sudah ada yang Ketika orang enggak fokus Enggak ngerti coach Yang mana? Yang Anufi selalu ngomong Ketika orang enggak mau jabatan Oh ketika orang Justru ketika orang yang tidak mengejar kekuasaan Malah mendapatkan kekuasaan Kadang malah Akan diberikan kekuasaan Oh berarti intinya Tetap mau kekuasaan Cuma enggak dikejar gitu Pak? Enggak juga Enggak Ya silahkan Karena alam jajah Kan Tapi kenapa enggak apa? Ada istilahnya Bapak kan maksudnya Punya kompetensi Punya rekam jejak Banyak yang menyukai Survei selalu tinggi Kemarin disebut juga salah satu nama Pak Mahfud Masuk Kenapa tidak secara terbuka memang? Ya Karena banyak sekarang yang tidak Tidak punya kemampuan Tapi pede Ya Banyak kan yang tidak Tidak mematut-matutkan kaca gitu Tapi Karena begini Kalau di luar soal spiritual tadi Bahwa kekuasaan itu anugerah Tuhan Tapi juga di dalam pergaulan manusia Yang menentukan orang menjadi calon atau tidak Ya itu kan partai politik Ya kan? Ya Masa saya menentukan diri saya sendiri Saya tidak menjadi pimpinan partai politik Itu satu Yang kedua Ini yang muncul di tengah-tengah masyarakat Alu membawa nama saya muncul Ya itu harus disyukuri sebagai Perkembangan positif dari demokrasi Lepas dari soal Ya Calonnya saya apa tidak Tetapi mekanisme sekarang kan Zaman Pak Artur dulu tidak ada ya Kamu masih kecil Kalau ini sudah ada Zaman Pak Artur tidak Boleh ada orang nyebut nama calon orang Itu disikat habis Iya Mau calon di screening Mau ini dibilang Apa terlibat apa Terlibat tahanan politik Keluarganya tidak bersih Nah sekarang orang bisa nyalonkan orang sembarangan kan Ya Nyalonkan saya Nyalonkan ini Nyalonkan ini Boleh Nah itu satu kemajuan dari demokrasi kita Nah soal kita mau Setuju atau tidak Itu silahkan Dibanding dengan sikap lain gitu Nah saya menghayati Perkembangan yang menyangkut saya Begitu-begitu saja Bahwa itu ya sudah lah masyarakat ingin Saya tidak akan bilang iya Tapi juga tidak akan bilang tidak kan Ya biar aja Coba lihat nanti perkembangannya Atau nanti akan ada Waktu dan tempat yang akan Mendorong Kita untuk mengambil keputusan Tentang itu Masih lama Ini masih lempar-lempar bola Kan Banyak yang Yang menganalisa Yang Salah satu faktor yang akan Bisa menentukan itu Kalau dapat Dukungan Jokowi Presiden Jokowi Menurut Pak Mahfud Pak Jokowi Akan mengendorse Pak Mahfud tidak Pak? Kalau nama itu muncul Atau merasa Pak Jokowi Mendukung Pak Mahfud Untuk juga Posisi Wakil Presiden Katakanlah Pertama saya percaya bahwa Pak Jokowi akan menjadi salah seorang yang Akan sangat menentukan Akan sangat berpengaruh Meskipun bukan 100% Tapi dia akan sangat berpengaruh Yang kedua Saya tidak pernah bertanya Kepada Pak Jokowi Apa Pak Jokowi Mengendorse saya Atau tidak Tetapi dalam Pertemuan sehari-hari Ya rasanya biasa-biasa saja Tidak pernah melarang Tidak pernah menyuruh Gitu Dan Pasti Beliau kan sudah tahu Apa yang terjadi Di tengah masyarakat Apa yang terjadi Yang saya lakukan Sehari-hari Dan beliau tidak Memberi komentar tertentu Artinya Ya tidak ada apa-apa Gitu Kode-kode yang Bahasa tubuh Atau sinyal-sinyal Yang bisa terbaca Dari Pak Jokowi Tidak kodenya sama saja Kepada orang lain Di beberapa kesempatan Menyebut nih Calon Presiden Ada Pak Prabowo Pak Mahfud Ini disebut Kemarin juga Habis Pak Ganjar diumumkan Saya disebut Tapi sudah Di kesempatan lain Terserah rakyat Dan sebagainya Dan yang disebut Banyak kan Artinya apa Pak Jokowi itu pinter Dalam hal ini Tidak menunjukkan Kecenderungan Yang final itu Kepada siapa Bahkan sekarang Orang juga Mesti bertanya Siapa sih calon presidennya Pak Jokowi Kita bertanya Ya kan Karena Pinter Menyembunyikan Anunya Jadi Pak Mahfud Tidak 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 Dulu Judan saya itu Ditarik oleh polisi Tidak ada pengawal Tidak apa Karena saya Tidak membela Susnudu Aji Saya membela Candra Hamzad Dan Bibet Samad Tarik semua gitu Saya tidak apa-apa aja bilang Itu yang saya katakan Ketika saya di MP itu Enjoy benar Menterjemahkan Keadilan Kedalam proses hukum Karena proses hukum itu Tidak selalu adil ya Kadangkala hukum itu jahat juga Oleh sebab itu keadilan Harus masukkan Sebagai sukma hukum Nah itu yang Saya lakukan Ketika MK Alhamdulillah Saya tidak punya Apa Orang yang harus Saya minta pertimbangan Untuk itu Kalau di pemerintah Kan secara etis Tidak boleh Saya sembarangan sebelum Mendapat persetujuan Presiden Kalau itu Dan itu bukan karena Presidennya sunang-unang Aturan bernegara begitu Kalau mau jadi menteri Ya begitu Kalau mau jadi HMK Begitu Nah itu kalau mau enjoy Tapi Sikap dasar saya Tetap aja Saya Jadi apapun Itu ya Saya akan tegas Ya lebih baik Tidak jadi apa-apa Kalau misalnya hanya Jadi hiasan-hiasan Yang Tidak terlalu bermakna Benar Kan gitu Setuju Tapi kalau gak jadi Jadi mau apa Maksudnya Kalau 2024 nih Misalnya 2024 Saya itu Sudah akan berumur 67 67 Ya Waktunya beristirahat Juga Bagi kebanyakan orang Indonesia Ya kan tidak apa-apa Satu nonton konser Coldplay Ya silahkan aja Artinya untuk istirahat juga enak itu Tapi Banyak orang yang di atas 67 70 Masih-masih aktif Ya itu bisa juga gitu Tetapi jangan terlalu sedih Kalau misalnya Ya udahlah Sudah selesai Sudah memberi I love it Karena ini kayak Banyak orang Di umur-umur segitu Masih mau Masih ingin Joe Biden Terima kasih banyak Tapi Pak Mahful benar-benar Percaya Joe Biden 80 Dan masih mau running Untuk second term loh Mahathir 94 Iya Mahathir 94 Marcos Gak padahal Kalau anaknya Buang-buang muda Jadi Pak Mahful benar-benar pecah Itu jangan dibahas Seolah-olah udah gak Kan masih Masih fresh loh Masih fresh loh 66 Pak Mahful berolahraga Olahraga Apa? Olahraga pantas apa? Jogging Jogging tuh saya 40 menit Gitu Sudah itu ping pong 10 menit Dua hari sekali Tapi kok jarang muncul di media jogging Kayak yang satu lagi itu kan suka muncul Kaya ini Musyarakat maaf yang kajetnya emang Kau nanya dong Sebagai rakyat Ya bener Sebagai rakyat bener Kan ada yang jogging dan keliatan terus jogging Kata yang jogging tapi gak keliatan ya Gak keliatan kan di kompleks aja tuh Oh iya bener Ya bener sih gak aja di kompleks Di kompleks jogging kamu Pak Mahful harus ke GBK Harus ke GBK lari Lari gitu Eh Pak Mahful lagi lari ikut yuk Saya pernah ke GBK Jadi terganggu Orang Berhenti Pak Foto berhenti Kapan olahraga Di rumah aja itu Bener ini Manana kan juga di GBK Manana juga di GBK Tapi kan bukan cawapres atau capres Jadi gak ini Kalau capres-cawapres di berhenti Sudah diatur tuh oleh temen-temen Ya Pak tuh GBK sekali-kali Bapak sekali putar aja sudah cukup itu Tapi sekali putar lama banget Karena berhenti ini Ketemu orang Pak Foto Pak Kapan selesainya Saya bilang Udah besok udah disini lagi Ini mau olahraga Gue mau cetet-cetet Berarti suka lari Tadi apa pingpong 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 Bola basket Budanda Sudanda Nonton aja masih Pak Nonton Nonton suka Nonton bola Indonesia bakal final on Thailand Eh final on Thailand kan kita Iya Iya Eh gak tau C games Iya Jangan tanya ke saya Bapak ngeramal berapa skornya gitu Jangan nanti saya dihujat orang Kecuali ramalannya Pokoknya nonton aja lah Kecuali ramalannya bener kayak saya Iya Ketika saya ngomong Argentina menan Bener semua kan Wih diulang mulu Yang itu diulang mulu Bapak ngomong siapa yang menang waktu itu? Brazil Brazil Masuk final Oh tapi viala dunia saya ngeramal dan bener Agentina Emang kita sehati Gak usah takut kalo ngeramal luar negeri Yang bahaya tuh ngeramal Dalam negeri Soalnya supporter bola suka gejam-gejam Kalo ngeramal IPL gak? Enggak Pak Bisa Pak M.U kalo Pak Mamput M.U Mamput M.U Kasihan ya Aduh Kembalannya ini sengaja Mamput itu sengaja Jangan bahas Arsenal Gak apa-apa Gak apa-apa Gak saya sudah gak ngikuti juga Oh udah gak? Gak Ya sibuk Paling untuk gurau-gurau aja kalo Gak ada wakil Sibuk kan tadi ada orang mau cerai, tanah Semua itu Gak iya Semuanya diurus Semuanya diurus kan? Itu betul Diurusin Pak Mamput Banyak orang ngerapor Ya semuanya bener sih ada aspek hukumnya Tapi kan saya bukan hukum dalam arti teknis ya Hukum dalam arti kebijakan dan paling jauh koordinasi kan gitu Tapi gak apa-apa saya layani juga gitu Makanya tadi saya bilang kalo yang viral yang luar biasa saya ikut turun tangan Yang membahayakan sendi-sendi kehidupan Dan turun tangan tuh literally turun tangan, tangan Mahfud MD yang turun Pak? Iya turun tangan itu artinya ikut mengawasi dari waktu ke waktu itu salah Kalo konteksnya medsos turun tangan tuh tangan Pak Mahfud Oh iya kalo medsos Bukan pake admin? Gak 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 pake admin Gak boleh Gak ada satu pun dari twitter saya itu yang dibuat oleh orang lain Jadi Pak Mahfud nge-tweet? Sendiri? Pernah gak lagi rapat kabinet terus kayak saya lagi mau nge-tweet dulu nih kalian Oh rapat kabinet gak boleh bawa HP Oh Boleh kacau Nah saya kira dapet sesuatu yang penting gak ya gue tweet dulu nih Biar masyarakat tau Adakah foto Pak Jokowi cekrek? Kalo rapat DPR boleh Oh Kalo rapat DPR tuh Kalo rapat DPR HP saya tiga nih dibuka Bergantian mereka ngomong saya buka Kalo rapat kabinet gak boleh Kalo rapat DPR gak apa-apa? Karena gak terlalu penting ngomongannya? Gak kadangkala Ini aku nanya Aku nanya Nanya Kenapa kan kalo kabinet serius Kalo ini tiga Kadangkala isinya tuh antara yang satu dengan yang lain sama Yang kedua Kadangkala Mereka hanya mau bertanya Sesudah bertanya Pergi Gak perlu jawaban Sehingga saya juga gak perlu mendengar Biar keliatan kerja aja Pak ya Nanya aja ya Kamu nonton dah ketika kasus Apa namanya Dugaan pencucian uang 349 triliun tuh Yang rapat dari jam 2 sampe jam 11 malam Itu kalo kamu liat Yang tanya itu pertanyaannya sama aja dari awal sampe akhir semuanya Dan ada yang baca Nampaknya pesanan dari luar Pak Minko Polhukam Harap begini begini Ini soal negara Kok sama ini isinya dia Berarti itu titipan dari orang luar Coba kamu tanya begitu Tanya begitu Kira-kira begitu Kan gitu aja Saya sudah tau Jadi saya udah nulis yang lain aja Nanti pas jawabannya kan Seluruh pertanyaan yang 7 jam tuh Kalo diringkas paling ya Jadi 10 menit aja Makanya 7 jam ke 10 menit Ya iyalah kan saya jawab sebentar waktu itu Kan semuanya tuntas Mereka bicara dari jam 2 sampe jam setengah 11 Saya minta setengah jam aja Saya bilang Saya jawab tuntas setengah jam selesai Tapi Pak Mahfud ngegas juga dari awal Oh iya Oh iya Memang gitu Pak Mahfud Musyarakat maaf Ini maaf kalo ini pertanyaan bodoh Dari seorang rakyat ya Tapi Pak Mahfud takut ga sih Engga Kayak ini pertama kali saya melihat Kenapa ga takut Itu tadi Kenapa ga takut Ini pertama kali seorang Ini dari saya ya Gatau mungkin Mbak Nana Katukaju liat Ngomongnya seluas ini Banyak orang kan main caturnya hati-hati banget ya Kayak Pak Mahfud kayaknya ga main catur You just not scared Kayak terobos aja gitu Ga takut di DPR tuh maksudnya Di DPR ga takut Ngapain takut juga Kan saya tidak mempertaruhkan apa-apa Saya juga tidak tersandera oleh apa-apa Saya ngomong apa gitu Orang mau apa dengan saya Saya ga punya apa yang mau Wah saya bongkar kamu Ya bongkar aja Kalau ada Saya ga takut aja Sama sekali ga takut Saya ga mempertaruhkan apa-apa disitu Gitu Termasuk makanya ketika Pak Mahfud santai bilang Saya tau ada Markus Oh iya Maklar kasus di DPR Itu kan sempet heboh tuh Iya Kan ga dibuka disana Pak Dibuka disini silahkan Pak Mahfud Engga Kamu tanya aja ketua-ketua pengadilan gitu Aku tuh pernah datang ke kantor Bilang Oh itu yang ngomong sama bapak di DPR tuh kesini Ini kesini Jaksa juga gitu Memang Iya tapi saya kan ga nyebut mereka Karena kalau jadi perkara nyebut Gitu ya Itu kan lama prosesnya Saya bilang disini ada lah Tapi dulu Waktu saya jadi anggota DPR Kan gitu Yang saya contohkan yang dulu Jamannya Pak Abdurrahman Saleh kan Semua orang tau waktu itu Bahwa Markus yang bicara Kalau yang sekarang Pak Mahfud ada informasi? Iya Belum dibuka informasinya Masih diamplop gitu saya masuk Engga saya baca Tapi maksudnya bedanya Bedanya kan sekarang Pak Mahfud punya kewenangan Untuk Apa namanya Memastikan atau paling tidak Melihat bahwa itu bisa di Sistem hukum bisa berjalan disitu Bukan lagi sebatas Pengamat atau komentator Atau Tapi Pak Mahfud punya nih kewenangan itu Untuk memastikan itu bisa ditelusuri Pak Oh iya Iya Itu Itu sudah pasti Kalau itu Oleh sebab itu Kalau saya tanya di Ya apa namanya Di Kejaksana Agung Di Kepolisian Ya Ya tidak semuanya mereka bisa Seenaknya juga Nyatanya banyak tuh anggota DPR yang ditangkap Sudah berusaha lobby sana lobby sini Banyak yang masuk penjara juga Karena Kejaksana Agung juga tidak bisa didikti begitu saja kan Polisi tidak bisa didikti begitu saja Hakim tidak bisa didikti begitu saja Ada tuh orang yang ribut di DPR Itu saya minta disebut Bahwa disini ada Markus Nah orang itu Menurut salah seorang ketua pengadilan Pak Dia Pak yang datang ke saya kesini bilang Apa yang bisa saya lakukan agar si A itu bebas Kepada Hakim nih Apa yang bisa saya lakukan agar saya Saya ini anggota DPR Bilang begitu Kan Markus dia Si A itu siapa Si A itu seponanya ini Saya anggota DPR Tolong tuh gimana Agar bisa bebas saya melakukan apa Dijawab sama teman saya Tidak ada yang bisa kamu lakukan Orang ini saya hukum Tapi kalau yang takut itu Ya minta apa Pak Minta apa Pak Itu bebas dia Jadi kita tahulah permainan-permainan begitu Tapi kan juga ada yang bisa di Apa Bisa dilepdakan Dan tidak membahayakan Akibatnya juga terukur Seperti kasus Sambo Tapi ada juga yang Wah ini Kalau dia kan ini remetannya banyak-banyak Malah ribut Nah ini Cara menyelesaikannya ini sistemik Pelan dari sini Dari sini Dari aturannya Dan sebagainya Jadi Saya kan juga nasionalis Yang tidak mau bikin Kehancuran terhadap bangsa ini Tapi yang bisa saya buru Ya buru Asal tidak membahayakan kehidupan Kita berbangsa Dan bernegara Tidak membuat kekacauan Itu tidak boleh Karena hukum itu Tapi potensi itu ada Pak Maksudnya berarti sedemikian banyak Letupan-letupan Yang memang bisa menimbulkan Dampak kehancuran sedemikian besar Iya dampak kekacauan luar biasa Ada Kalau kasus-kasus hukum tertentu Dibongkar itu terkait dengan ini Terkait dengan itu Terkait dengan itu Rami kan nantinya Malah kacau nantinya Oleh sebab itu Nah yang begini ini Penyelesaiannya beda Dengan cara Kasus Yang bisa diledakkan Tetapi memberi pembelajaran Terhadap masyarakat Bahwa negara ini Adalah negara hukum Ya pastilah Kamu juga tahu Siapa yang Apa namanya Bisa Dengan mudah disentuh Siapa yang bisa disentuh Tapi dengan kearifan tertentu Kan ilmu hukum kita Mengajarkan tiga Hukum itu untuk apa Satu untuk menegakkan Kepastian sesuai aturan Dua untuk menegakkan Keadilan Pasti belum tentu adil Tapi yang ketiga Kemanfaatan Iya kan Kalau Saya ledakan ini Tapi tidak memberi manfaat Bagi kebaikan bangsa Saya mencari cara lain Tapi kalau saya ledakan ini Masyarakat menjadi Lebih sadar hukum Dan tidak membahayakan Kehidupan bersama Ya saya ledakan Tapi di sisi lain itu Bisa juga Terjemahan dari Tebang pilih Ya terserah saja Terserah saja Karena akhirnya terbadi pada Kesadaran moral masing-masing Bisa dianggap tebang pilih Bisa Dianggap Menyusun skala prioritas Dan menyusun strategi yang tepat Terserah saja Orang yang curiga Wah tebang pilih Wah itu takut Dan terserah Tapi oh itu strateginya benar Ini strateginya Itu terserah saja Itu kan pilihan Itulah gunanya Jadi pejabat Bisa memilih Gitu Kalau kamu kan tidak bisa milih Saya bisa milih Karena punya kewenangan Iya Punya kewenangan Punya anggaran Punya kuasa Karena kita selalu berharap Pejabat kita tuh arif Iya Jadi ketika menggunakan segala Kewenangan Segala uang Segala anggaran Segala senjata itu Betul-betul atas Pertimbangan Bukan konflik of interest Atau pertimbangan-pertimbangan yang lain Begitu kan Pak Mahfud Iya betul Betul Kan tadi kan Pak Mahfud ngomong Pak Mahfud tuh yang nge-tweet semua Di twitter Pak Mahfud sendiri Gak ada admin Tidak ada apa-apa Boleh kita lihat Mana-mana HP saya itu Apa? Mau lihat apa? HP Mahfud apa ya? Ini HP lama Pak Samsung Bukan Apple Apakah Apple Nah ini Enggak Pertama Pak semua akun medsos Atau cuma twitter Pak Mahfud punya instagram Iya twitter Punya tiktok gak Pak Tiktok perlu udah kayaknya Pak Iya nanti saya buat Kita buatkan Mahfud tiktok Iya sayang Menurut twitter Apa? Sekarang mau tanya apa? Toal twitter ya twitter Anda mau tanya apa? Terakhir nge-tweet kapan Pak? Terakhir nge-tweet kemarin ya ulang tahun Oh iya Pas-pas Ulang tahun Ini kan ada kan Terus apa Enggak soalnya kayaknya temen-temen udah ngumpulin juga itu twitter-twitter Pak Mahfud Oh iya itu dia Oh iya itu dia Kalau nge-tweet sendiri foto-foto gini berarti minta dari tim terus Bapak upload? Enggak Enggak disini ada Oh dikirim lho Iya Terus di post Kadang kalah moto sendiri dan sebagainya Kan tinggalan loh Misalnya begini Seperti foto yang dengan ano ini Dengan macan tutul ini Itu sungguhan Itu Saya ingat saya pernah foto dengan macan tutul hidup tanpa diikat tanpa apa itu Di sini Di Bogor tuh Taman safari Iya itu taman safari Saya ingat pada yang moto saya minta Eh dulu kamu motorista kirim ke saya Iya Yang dengan harimau Ini ada maksud tertentu gak Ketika ini Ini ingin menyimbolkan sesuatu Ya ya Ini pasti begini ya Di hari libur ini saya istirahat pagi sambil Melihat foto-foto dengan binatang asli masih hidup Ada harimau Ada buaya Ada koala Dalam keadaan tertentu Nah ini Ini pernyataan saya nih Nyindir orang nih Dalam keadaan tertentu Karena waktu itu saya kan disindir Kalau berani datang kamu ke DPR Kan begitu Maka saya bilang dalam keadaan tertentu saya gak takut dengan binatang buas Karena saya tahu caranya Kita Tulus Itu cara Kita bersih Itu cara untuk tidak takut Dan Kita pegang dulu pawangnya Atau di plaster mulutnya Itu kan Macan ini saya pegang pawangnya Mungkin Macan tutul ini saya pegang pawangnya sih Atau pawangnya orang ini Gak berani ngomong kamu Pak Jadi tolong Tolong Pegang rahasianya Plaster mulutnya tuh Kalau buaya tuh yang dibawah tuh kan mulutnya juga Di plaster Jadi kalau analoginya tadi dengan analoginya siapa ini pak? Ya orang lah Orang yang nantang-nantang saya Yang suka nantang-nantang Oke Jadi tidak takut memang Jadi gitu maksudnya Oke Nah ini juga rame nih pak Nah ini yang paling rame nih Ini yang paling rame Ini yang paling rame Ini bapak dapat dari mana? Ini Pertama saya pernah salah sama kuasa menteri Ini kalau tidak salah Kalau tidak salah Ini saya dapat temen dari Dapat ini Dari mantan HGMMK Bapak bilangnya dari sesama menteri lho pak Nah Iya lah Siapa pak? Ini kan banyak Mantan HGMMK yang juga Pernah jadi menteri Gak ini ngelas Gak ini serdapat dari pak muhajir Oh pak muhajir Sama-sama mento Grup menko Dia kirim ini pagi-pagi Orang mau minta keadilan ke pengadilan Malah dibenta Kamu kalau keadilan tuh kalau di Indonesia Jangan minta beli Bagi saya lucu kan ini Saya masuk kan di twitter Waktu dapat serangan seakan-akan saya membenarkan Betul Beli padahal saya memusikikan diri orang yang minta itu Sedangkan yang di atas tuh pejabat yang seunang-menang Keadilan disuruh beli Kan gitu Gak Nah itu Tapi gapapa Saya tidak pernah Apa risau dengan komentar netizen gitu Kan kok komentarnya benar Tapi saya bingung pak Pasti kan abis ini keluar kan banyak Banyak backlash nih Tim bapak ada yang ngomong pak Ini takedown Gak Atau Pak Jokowi He? Pak Mahfud Eh kok-kok jadi Cepat tau saya terdengar seperti Pak Jokowi tadi Pak Mahfud tolong di take down Gak ada Gak ada Wah itu enaknya pak Jokowi itu Gak pernah negur Artinya Saya tau siapa musuh politiknya pak Jokowi Saya tau temennya pak Jokowi Saya sering bertemu dengan orang yang suka ngeritik abis-abisan pak Jokowi Pak Jokowi gak pernah negur Dengan saya dibiarin Saya ketemu Ruchal Rambli Saya ketemu Said Didu Saya ketemu siapa aja Enggak tuh Itu kan orang yang paling keras terhadap Pak Jokowi Tapi enggak apa-apa tuh Pak Jokowi Malah dulu Ketika saya bergurau itu tuh Pak Fadlison sama Fahri Hamzah tuh perlu diberi ala bintang Mahfudra Oh iya kasih aja Ketanya Pak Jokowi Padahal itu orang yang paling keras Memenuhi syarat Tapi menuhi syarat Pak dia sudah pernah memimpin DPR satu periode Kasih Kasih Kalau orang dendaman apa Coret Coret Pak Jokowi kasih Malah dia bergurau Ini sungguhannya Kenapa Pak Mahfud Kok tidak Ruki Gerung diusulkan gitu Itu Pernah begitu Tapi ketawa-ketawa gitu Coba postingan berikutnya apa nih? Nah Di sebuah desa di Probolinggo Maja Iya anak saya nih Cucu saya nih Cucu Majedah Jadi begini Saya punya cucu dua Tiga satu di Amsterdam sekarang sekolah Ikut ayahnya Yang Yang dua ini Anak dari anak kedua Jadi suatu saat saya pulang dari Jember Mampir ke rumah anak saya Ke rumah Majedah ini Di kampung rumah Kan kampung itu kan orang Kalau ada menteri mau datang Kepinggir jalan Ayo Ayo Pak Menteri Pak Menteri Nah Saya datang disitu Ada cucu saya ikut Sama anak-anak Ayo Ayo Pak Menteri mau datang Saya turun Saya ambil ayunah pulang Nggak saya mau nunggu Pak Menteri Katanya Nggak tau kalau saya menteri Nggak tau dia kalau saya menteri Coba Yang ditunggu orang sekampung itu saya Nggak mau Masih mau nunggu Menteri Oh that's so cute Ini Nema juga Oh ha Lucu 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 Ya berarti habis ini Pak Mahfud akan nge-tweet lagi sama kita Iya Eh Pak Menteri Siapa tau dia bisa ditweet nanti Siapa tau dia bisa ditweet nanti Ngarep Soalnya kita di twitter nggak ada apa-apa Tapi Pak Mahfud main instagram juga nggak? Main instagram Iya Tapi kayaknya instagram bukan Pak Mahfud langsung deh Saya Saya serai Cuma kadangkala kalau formalitas itu ya temen Apa namanya admin lah ya Misalnya saya ada disini sekarang Itu kan tidak memuat pesan substantif Hanya memberitakan Tapi kalau ada pesan substantif Pasti Pak Mahfud Pasti saya Iya Oke Eh sebelum selesai Kita udah harus selesai Karena Pak Mahfud sibuk banget Bener Tapi aku mau minta Boleh nggak balik ke CV Karena ini mau kita masukin nih CV nya Pak Ya Jadi ke partai-partai kemana mau kita masukin nih Jadi Pak Mahfud cek dulu Bener nggak? Kalau skillnya ada yang mau ditambah nggak Pak? Apa itu? Skillnya coba bacain Joe Kak Joe Multitasking Pernah menjabat di semua struktur trias politika Sebagai lembaga legislatif, eksekutif, edukatif Bener Bener multitasking ya Mudah beradaptasi Menjadi tim SES Prabowo-Hatta Dan bergabung sebagai Menko Polukam di Kabinet Indonesia Maju Iya skillnya Terus jago Twitteran Jago Twitteran Apalagi nompak skill Skill mamah pun nompak Sudah itu kan penilaian Kan penilaian anda silahkannya dia tambah sendiri Kalau saya tambah nanti malah mengada-ada Itu cocok sudah Cocok udah ya Jom mau masukin ke partai mana sih Menurut Mbak Nana partai mana nih yang paling cocok Partai mana sih semua partai sih harusnya Terima loh Seharusnya mau loh wakil yang seperti ini Atau bahkan yang diusung seperti ini mau dong Iya dong semua orang Masa orang nggak mau usung yang bersih Tapi Pak Mahfud lebih dekatnya ke partai mana Karena apakah PKB karena pernah anggota Atau lebih cenderung sekarang partai mana yang kira-kira Membuka CV ini kalau kita kirim Pak? Sama aja tuh Sama aja Bagi saya semua partai sama aja Nggak ada musuh saya Nggak ada kawan saya Karena saya berpikir begini Partai politik itu tidak ada yang baik Dan tidak ada yang jelek Sama rata Karena Karena di setiap partai yang dianggap partai paling jahat sekalipun Pasti ada orang baiknya Di setiap partai yang dianggap paling baik sekalipun Pasti ada koruptornya Oleh sebab itu, itu soal pilihan saja Dan pada akhirnya tidak pada bendera partainya Kalau orang mau berjuang itu Pada niat pribadinya Moralitas pribadi Jadi saya nggak punya kedekatan atau kejauhan dengan partai Semuanya teman baik Semuanya Berjuang untuk kebaikan Kalau kandidat Pak? Hah? Kalau kandidat? Teman saya semua, kandidat yang muncul di survei ya Itu teman dekat saya semua tuh Pak Prabowo Saya pernah menjadi ketua TUM suksesnya Dan sekarang dia menjadi struktur di bawah Kemenkopol Hukang Sering ketemu Hanis Baswedan Itu sejak dia kecil sudah dekat dengan saya Bahkan di depan saya ayahnya tuh pernah bilang gini Waktu Hanis masih SMA kelas 1 atau SMA kelas 1 Nis, ini Pak Mahfud nih mau berangkat ke Amerika Kamu besok kalau besar tiru Pak Mahfud Inilah orang sukses Inilah orang tekun Inilah orang pinter Itu Hanis Dibilang begitu oleh bapaknya Kepada Hanis ketika saya perpisahan mau ke Amerika waktu itu Dengan ganjar saya teman diskusi itu Dulu satu komisi di DPR Di Komisi 3 Di Komisi 1 Pernah diskusi Saya tahu ada kegundahan ganjar tentang korupsi di negeri ini Karena diskusi-diskusinya dengan saya Jadi dia gundah juga Dan sama pemikirannya dengan saya Saya pernah berkunjung makan di rumah dia untuk diskusi itu Dia pernah khusus datang ke rumah saya juga Ganjar tuh makan sambil diskusi Gimana ini Pak Gimana ini Pak Jadi semuanya nih baiklah Apalagi sampai menang di survei itu biasanya kan Karena punya kelebihan tentu saja Tapi yang disebut pertama Pak Prabowo Hah? Yang disebut pertama pertama Ya sekarang saya balik yang nomor satu Gampangnya Ini namanya juga masing Ini kan suka masing-masing nih Tapi tadi ngomong-ngomong Kalau yang menang Gantar CV paling atas adalah Ada ulang tahun gak? Tempat tanggal lahir Sampang 13 Mei 1957 Ya Happy birthday to you Happy birthday to you Eh kalau orang Sampang gak happy birthday? Selamat ulang tahun Kamu harus tau nih Di Twitter Cucu saya yang tadi itu Saya tunjukkan ya Oh ada di HP yang ini Ada di satunya Asik sih sebenarnya Apa Pak? Menunjukin apa? Coba coba HP satunya yang coklat Apa Pak Mahfud? Apa Mahfud? Lagu Cucu Nyanyi? Bahasa Madura Untuk ulang tahun untuk saya itu bagus sekali Karena masih kecil masih umur Itu yang tadi kan Pak? Loh saya itu ketemu anaknya Pak Mahfud lho Pak yang ngajar di UGM Hah? Dosen Dosen di UGM anaknya Pak Mahfud Iya iya Si Ano si Ichan Rohy Nakbari itu lulus dari Ano Columbia Oh wow Iya dari sana dia Sekarang pengajar hukum internasional eh hukum ekonomi ya Pak? Iya bisnis internasional Bisnis internasional di UGM Kemarin pas ke UGM kita mau Ini hukum juga Pak Ini FH sama Sama beda angkatan jelas 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 Oh gitu Kan lebih angkatan Anduvian senior Tapi kenapa Biksinya kan jelas 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 gitu Nah ini nih Cucu saya masih kecil nyanyinya begini nih Selamat ulang tahun Abah Panggil Abah kayak gini Pak Happy Birthday Happy Birthday Lihat yang mana ini ya Kok makanya pegang Pak Ini masih kecil umur udah tahun Mana kameranya yang mana Happy Birthday 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 Selamat ulang tahun Bukan bokap Cuma ngikutin Cuma ngikutin lagu Bukan Bukan Yang so akrab nih Bukan tadi guys Mentang-mentang mau jadi mafra so akrab Gak lah Ngikutin lirik guys Ngikutin lirik Selamat ulang tahun Pak Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun